Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihinasta'ana labarutun ya baddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibn bursalin Wa ala alihi wasawbihi ajma'in amma ba'd Di pancar luas kan dari kompleks Lembaga pengembangan Dawah Al-Bahca Sedang sumber cirebon radioku inspirasi spirit hati Apa kabar sahabat radioku dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya rumbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan ahad pagi Kita dapat bersuah kembali di udara Dan seperti biasa di ahad pagi Kita akan kembali belajar dalam program Sambut Mentari Sahabatku Bersama Asati dari Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Cirebon yaitu bersama Al-Ufzad Aziz Fadli Al-Ma'rif Dan informasi sahabatku untuk anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun terasa kurang jelas sahabatku Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioko.com Atau anda juga bisa mampir ke Facebook Radio Kucerbon sahabatku Di Facebook Radio Kucerbon saat ini sedang melaksanakan atau melakukan live ya Jadi anda bisa menyaksikan langsung siaran Sambut Mentari pagi ini Dan sahabatku Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ufzad Aziz langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Sehat dan diberikan oleh Allah SWT juga Afiyah Perkat doa daripada para pendengar radioku Dan juga Mas Irfan mudah-mudahan diberi oleh Allah SWT Kesehatan ya Bila khusus para pendengar radioku Di mana saja anda berada Di kesempatan Sambut Mentari pagi ini ada tema atau materi apa yang akan disampaikan Kepada kami Sambut Mentari Insya Allah di pagi hari ini Tema kita yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan penjelasan tentang tingkatan proses Atau sebab sarana media yang akan mengantarkan kepada tujuan Ya ini tema ini khusus Karena ini kaitannya adalah dengan bagaimana kita akan beramal Adalah tergantung daripada apa yang akan kita ambil dari proses Atau sebab-sebab yang akan mengantarkan pada tujuan amal kita tersebut Ya baik Dapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bani Adama Bil'ilmi Wal'amal Ala jami'il alam Wa salatullahi Wa salamuhu Ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Al-Arabi Wal'ajam Wa ala alihi Wa sahbihi Yanabi'il Al-Ulumi Wal-Hikam Allahumma Ya Rabbana A'udhbika Min almin La yanfa' Wa min amalin La yurfa' Wa min galbin La yakhshak Wa min nafsin La tashba' Wa min a'inin La tadba' Inna ka'ala Kulisya'in Qadir Allahumma Ya Rabbana Ruzukna Tawbata Qubla Al-Maut Masyahara Ta'inda Al-Maut Waljannata Ba'dal Al-Maut Amma Ba'du Yang sanat Yasa kami Mulyakan Kami cintai Guru kita Semua Buya Yahya Beserta keluarga Mudah-mudahan Allah senantiasa Memberikan Kemudahan Di segala urusan Beliau Baik urusan dunia Ataupun akhiratnya Terkhusus urusan Da'wahnya Dan mudah-mudahan Beliau Diberikan panjang umur Dan ketatan Serta sehat Walafiyah Dan Tak lupa Kepada para Pendengar radio Dimana saja Anda berada Mudah-mudahan Selalu diberikan Al-Allah Keistiqamahan Dalam beribadah Yitikomah Dalam Berkhidmah Yitikomah Dalam berda'wah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Pada pertemuan selanjutnya Kita sudah membahas tentang Kemuliaan Kondisi hati Itu tergantung Terletak Daripada sebab-sebabnya Atau hubungan Hubungannya Ada beberapa tingkatan Yang telah kami jelaskan Pada pertemuan kemarin Ada Mahabah Yaitu Tingkatan yang paling tinggi Ada Mahabah Tingkatan selanjutnya Nanti ada Tawakal Setelahnya lagi Lebih rendah lagi Ada Khof dan Roja Rasa takut Dan rasa berharap Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Mahabah Karena Sebabnya Mahabah Kenapa Lebih afdol Lebih tinggi Derajatnya Karena Mahabah Yaitu Rasa takut Yang disertai Dengan Hormat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih tinggi Dari yang lainnya Kenapa Karena memang Sebabnya Alasannya adalah Karena Mahabah itu Tumbuh dari Pengetahuan Seorang Tentang Sifat dan Ratnya Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Akan Menumbuhkan Keikhlasan Dalam amalnya Tidak menghadapkan Suatu apapun Seperti yang telah Dijelaskan pada Pertemuan kemarin Setelah itu Ada Mahabah Cinta Cinta itu kan Tumbuhnya itu ada Karena Berapa sebab Tumbuhnya karena Bisa saja Karena Seorang hamba Mengetahui Keindahan Kebagusan Keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala Ciptaannya yang bagus Ada sesuatu yang dinikmati Ada sesuatu yang dinikmati Lebih-lebih lagi Khuf war roja Rasa takut Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan rasa Berharap Ini lebih-lebih lagi Ada pengharapan Lebih Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia takut Atau dia berharap Dia takut karena Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dia berharap Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Dia beribadah Karena menginginkan Suatu timbal balik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ini Tingkatan yang rendah Nah pada pagi hari ini Kita akan menjelaskan Lebih detail lagi Tentang Kaitannya dengan Tujuan Amal kita Tujuan amal kita Kita harus Respect sebenarnya Pada pertemuan Pada pertemuan-pertemuan Sebelumnya Al-Imam Sheikh Al-Ibn Abdissalam Beliau pernah mengatakan Bahwa Sa'adatul insan Fi ma'arimati dayan Wata'atul rahman Bahwa suksesnya Seorang itu Tergantung Terletak pada Pengetahuan Mereka Kepada Tuhannya Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Seberapa besar Dan ketaatannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah untuk Sampai pada Tujuan tersebut Maka ada Wasailnya Atau ada Asbabnya Wasail adalah Aturk Latiyuf Tufzi Tufzi Al-Maksud Ada Perantara Sarana Medianya Orang ta'at Ada sarana Medianya Orang melakukan Sesuatu Pasti Ada sebabnya Nah maka Pada penjelasan Pagi hari ini Kita akan Mencari tahu Mencari tahu Apa-apa saja sih Amal yang Akan menghantarkan Pada tujuan Sehingga kita bisa Medakan antara Amalan yang baik Dan amalan yang Yang buruk Melalui Wasilahnya Atau prosesnya Langkah-langkahnya Dan sebabnya Langsung saja Kita akan baca Kitab Beliau Kitab Yang mulia ini Kitab Sojaratul Ma'arif Karyangan alim Sheikh Al-Azid bin Abdul Salam Menggitabi Shajatul Ma'arif Lil'imam Al-imam Al-Sheikh Al-Azid bin Abdul Salam Rahimahullah Al-Nafan Allah Bi-hiya Bi-ulumih Bi-ulum Kufid-darini Amin Il'an Qala Fasun Fibayani Ruta Bil-wasaili Wal-asbab Fasal ini Menjelaskan Tentang Tingkatan Tingkatan Proses Dan sebab Untuk Mencapai Pada Tujuh Tujuan Beliau Mengatakan Lil'wasail Ahkamul Maqasid Jadi memang Penjelasan Pada pagi hari ini Beliau Mengajarkan Pada kita Agar Ketika Beramal Kita melihat Tujuan Dan akibatnya Tujuan Dan akibatnya Karena itu akan Mempengaruhi Kinerja amal kita Atau hasil Dari amal kita Akan mentukan Apakah baik Amal kita Ataupun buruk Beliau mengatakan Lil'wasaili Ahkamul Maqasid Wasail adalah Perantara Sarana Langkah-langkah Ahkamul Maqasid Yaitu Bahwa Suatu Sarana Perantara Itu sama dengan Hukum Tujuannya Satu sukum Tujuan Kalau tujuannya Baik Maka pasti Sarananya Juga baik Prosesnya Juga baik Tapi kalau Tujuannya Buruk Maka prosesnya Langkah-langkah Dia pada Untuk sampai pada Tujuan tersebut Adalah akan Buruk juga Ini memang Ada Perbedaan Pendapat Di kalangan Para ulama Ada yang Mengatakan Bahwa Tujuannya Baik Itu Pasti Prosesnya Baik Kalau tujuannya Buruk Pasti Prosesnya Buruk Ini yang Dipegang oleh Beliau Tapi ada yang Mengatakan Juga Para ulama Bahwa Tujuan Baik Belum tentu Prosesnya Baik Tapi kalau tujuannya Buruk Pasti Prosesnya Juga Juga Akan Buruk Nanti akan Kita Jelaskan Lebih Linci lagi Di Kalimat Setelahnya Maka Untuk Mencapai Wasail Jika Perantara Sarana Kepada Hal yang Baik Maka Baik Contohnya Youtube Aplikasi Youtube Kalau Kita Gunakan Untuk Tontonan Yang Baik Maka Menjadi Baik Hukumnya Baik Hukum Menonton Youtube Itu Baik Kalau Kita Gunakan Youtube Untuk Menonton Tontonan Yang Buruk Maka Hukumnya Juga Buruk Gak Baik Jadi Ada tingkatannya Nanti Ada tingkatannya Kalau Perantara Itu Pada Suatu Yang Buruk Maka Hukumnya Juga Buruk Gak Baik Maka Sebaik Baik Wasilah Perantara Proses Itu Adalah Suatu Yang Akan Menghantarkan Pada Sebaik Baik Tujuan Contohnya Seperti Apa Kan Naluri Seperti Melihat Yang Akan Menghantarkan Seorang Lebih Kenal Pada Allah Yang Akan Menghantarkan Seorang Lebih Kuat Imannya Pada Allah Melihat Kita Punya Mata Untuk Melihat Dikaruni Mata Oleh Allah Untuk Melihat Nah Ini Kita Gunakan Untuk Apa Ada Tingkatannya Kita Kembali Lagi Ke Youtube Orang Yang Menonton Youtube Untuk Hal-hal Biasa Tidak Dosa Tidak 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 Kebaikan Di Situ Hanya Manfaat Duniawi Saja Contohnya Nanti Ada Baik Ada Biasa-biasa Saja Dan Ada Yang Tidak Baik Ada Tingkatannya Berbeda Hukumnya Orang Yang Nonton Youtube Untuk Maksiat Misalkan Untuk Maksiat Menonton Yang Tidak Benar Jangan Orang Yang Nonton Youtube Untuk Hal-hal Yang Baik Pengajian Hal-hal Yang Mendekatkan Dia Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Orang Yang Menonton Youtube Hanya Untuk Ini Saja Ya Keperluan Keperluan Contohnya Keperluan Keperluan Duniawi Pengen Belajar Masak Atau Ya Hal-hal Mubah Lainnya Kan Berbeda Tingkatannya Yang Satu Gak Baik Gak Benar Maksiat Yang Kedua Untuk Ibadah Yang Ketiga Hal-hal Yang Mubah Saja Hal Tingkatannya Terkadang Dalam Suatu Tindakan Aktivitas Itu Ada Dua Pandang Sudut Pandang Ini Kita Akan Bicara Di Beberapa Pekerjaan Yang Ada Dua Sudut Pandang Terkadang Baik Dalam Sisi Satu Sisi Terkadang Juga Dianggap Buruk Dalam Sisi Yang Lainnya Contohnya Nah Baik Buruknya Itu Ternyata Diperhitungkan Dari mana Dari Hubungan Amal Tersebut Wasilah Tersebut Dan Akibatnya Kita Langsung Contoh Biar Lebih Mudah Lagi Orang Yang Belajar Kebaikan Untuk Dilakukan Dan Orang Yang Belajar Keburukan Untuk Ditinggalkan Ada Suatu Yang Baik Contoh Kita Belajar Agama Kita Mengenal Bagaimana Cara Untuk Menghilangkan Penyakit Penyakit Hati Ini Jika Tidak Dilakukan Suatu Perbuatan Buruk Kita Belajar Bagaimana Agar Bisa Ikhlas Kita Bagaimana Belajar Agar Bisa Menghilangkan Kesombongan Tapi Hanya Untuk Mengetahui Saja Atau Biar Bisa Diajarkan Untuk Orang Lain Enggak Untuk Diamalkan Ini Juga Buruk Wata Alu Musyar Atau Kita Belajar Keburukan Contohnya Kita Lebih Menkenal Lagi Macam Macam Maksud Ada Kitab Kawa'ir Kitab Yang Menjelaskan Tentang Perincian Berbagai Macam Dosa-dosa Besar Jika Kita Hanya Belajar Saja Untuk Mengetahui Saja Biar Jadi Alim Tapi Tidak Ditinggalkan Justru Melakukannya Makanya Buruk Ini kan Ada dua Sudut pandang Tergantung Daripada Tujuannya Contoh Lain Juga Orang Yang Belajar Pemikiran Pemikiran Orang Kafir Ini Dilihat Orang Belajar Pemikiran Pemikiran Orang Kafir Itu kan Bisa Saja Niatnya Macam-macam Ada Niatnya Rod Alehim Untuk Membantah Untuk Membantah Mereka Ini Baik Tapi Ternyata Dia Mempelajari Pemikiran Mereka Itu karena Penasaran Penasaran Atau bahkan Menganggap bahwa Pemikiran Pemikiran Mereka Ajib Nah ini Buruk Ada dua Sudut pandang Tergantung Daripada Tujuannya Kan gitu Jadi Belajar Pemikiran Pemikiran Kitab Kitab-kitab Mereka Orang-orang Kafir Tergantung Dari Tujuannya Mempelajari Ilmu Mereka Ini Adalah Wasilah Tapi Tujuannya Dilihat Apakah Tujuannya Itu Untuk Membantah Mereka Seperti Hanya Ada beberapa Ulama Yang Memang Dia Takhusus Ahli Di bidang Perbedaan Agama Tujuan Untuk Apa Mendebati Mereka Sehingga Banyak Orang-orang Masuk Islam Orang-orang Kafir Masuk Islam Mempelajari Pemikiran Orang-orang Kafir Untuk Membantah Mereka Bagus Karena Akan Menghantarkan Dia Untuk Membantah Pemikiran Pemikiran Mereka Wata'alum Sihir Atau Belajar Sihir Belajar Sihir Belajar Sihir Kalau Untuk Diamalkan Tidak Boleh Buruk Ini Dilihat Dulu Pelajari Sihir Sebagian Ulama Kalau Mempelajari Sihir Untuk Menjaga Dirinya Atau Untuk Untuk Menolak Sihir Lagi Itu Tidak Apa' Sebagian Ulama Juga Mengatakan Bahwa Mempelajari Sihir Dilihat Dari Orangnya Kalau Orangnya Mulazim Syariah Orangnya Memang Tekun Tekun Taat Pada Syariah Boleh 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 Saja Tapi Kalau Belajar Ilmu Sihir Bagi Orang-orang Yang Fasik Suka Ninggalkan Sholat Sholat Jarang Tidak Pernah Puasa Harum Jelas Belajar Sihir Itu Ada Sudut Pandang Macem-macem Tujuan Untuk Apa Dilihat Tujuannya Tujuannya Baik Maka Menjadi Baik Belajar Sihir Untuk Membedakan Agar Bisa Membedakan Antara Sihir Atau Mu'jizat 6 Ini Sudah Selesai Ini Beberapa Pekerjaan Contoh Saja Contoh Beliau Menghadirkan Beberapa Contoh Suatu Pekerjaan Amalan Yang Mempunyai Dua Sudut Pandang Antara Baik Dan Buruk Selanjutnya Adalah Amal-amalannya Hanya Mempunyai Satu Sudut Pandang Saja Antara Baik Dan Buruk Orang Belajar Ucapan Ucapan Yang Gak Baik Adalah Gak Baik Buruk Kenapa Karena Memang Gak 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 Sama Sekali Atau Bahkan Isinya Adalah Hanya Menyebut Hal-hal Keburukan Dan Itu Sangat Buruk Orang Yang Merencanakan Ketaatan Merencanaan Ketaatan Dan Mencintai Ketaatan Itu Adalah Hal Yang Baik Kenapa Karena Karena Jadi Ini Kita Mengajak Mengajak Agar kita Mikir Sama Lebih mudah untuk melaksanaan ketaatan Kita rencanakan Kita ingin sedakah Nanti kita ingin Hari ini catat Catat semuanya Kita pengen sedakah Kita pengen infak Kita pengen melakukan hal-hal baik lainnya Membantu orang lain Berbakti pada orang tua Khidmah kepondok Itu semua akan menghantarkan Seorang mudah untuk melaksanakan Kebaikan Mungkin itu yang Bisa kita sampaikan Di segmen pertama ini Selanjutnya akan kita bahas lagi Lebih detail lagi Beliau sangat merinci sekali Termasuk Pekerjaan-pekerjaan hati Beliau juga menghadirkan Agar kita bisa memilih Mana yang baik dan mana yang buruk Terlebih jika ada beberapa pekerjaan Yang tidak kita ketahui Atau Belum ada secara detail Dijelaskan oleh kitab-kitab Tasawuf lainnya Insya Allah Segmen selanjutnya Terima kasih Aku sudah ada atas Pembaparan materi di sesi pertama kali ini Dan selanjutnya kita akan Kembali melanjutkan lagi Pembelajaran kita bersama Al-Ostazis Untuk Anda tetap di Radio Kuinspirasi Spirit Hati Radio Kuinspirasi Spirit Hati Masih dipancar luaskan Dari kompleks Lembaga Pengembangan Daku Al-Bahce Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama Kami sampai waktu Dalam program Sambut Mentari Kami jawabkan terima kasih Untuk Anda yang saat ini Masih Stay Baik Anda yang mendengarkan Melalui audio frekuensi Melalui audio streaming Ataupun Anda Yang sedang menyaksikan Langsung di Facebook Radio Kuinspirasi Baik di sesi kali ini Sabah itu kita langsung Sajid untuk melanjutkan Bapak lajaran kita Bersama Al-Wizid Aziz Langsung Sajid-Wizid Kita langsung Untuk melanjutkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Akan kita lanjutkan kembali Pengajaran kita Dengan Al-Imam Sheikh Al-Aiz Ibn Abdissalam Pada segmen sebelumnya Kita telah menjelaskan Bahwa Hukum tujuan suatu Amal Itu tergantung Daripada sarannya Sarannya baik Tujuannya baik Tujuannya baik Sarannya baik Tujuannya buruk Sarannya juga buruk Dan beliau pada Di awal-awal Penjelasan Di bab ini Belum menjelaskan Sekali Bahwa Pekerjaan-pekerjaan Yang mempunyai Dua sudut pandang Tergantung daripada Kita Arahkan Wasilah tersebut Saran tersebut Atau kita hubungkan Dengan suatu yang baik Maka Akan menjadi baik Jika kita Hubungkan dengan Suatu yang buruk Akan menjadi buruk Seperti hanya melihat Siapa yang dilihat Apa yang dilihat Itu akan menentukan Baik buruknya Wasilah tersebut Jika kita gunakan Youtube untuk melihat Hal yang baik Maka akan menjadi baik Jika kita gunakan Youtube untuk melihat Hal yang buruk Yang dilihat adalah buruk Maka akan menjadi Buruk Kemudian selanjutnya Beliau Akan menjelaskan Tentang Pekerjaan-pekerjaan Hati Atau pekerjaan-pekerjaan Jasmani juga Dilihat dari Wasilah Sebab Sarananya Beliau mengatakan bahwa Karohatul ma'asi Hasanah Benci kepada Maksiat Itu adalah baik Karena akan Menghantarkan Seorang Karena kebenciannya Pada maksiat itu Ilah torhiha Menjauhi Kemaksiatan tersebut Jadi kalau mau Menjauhi kemaksiatannya Harus dibenci dulu Kemaksiatannya Gitu Imam Malaiz Ibn Abi Salam Mengajarkan kita Agar mengenal Agar Mengenal Agar mengenal Cara Tahu cara Bagaimana sih kita Ingin meninggalkan Maksiat Bagaimana sih kita Biar rajin Beribadah Benci Maksiat Ada hal yang baik Tapi benci pada Ketaatan Adalah buruk Kenapa Karena Akan memudahkan Seorang Seorang Untuk meninggalkan Ketaatannya Makanya ketika kita Melakukan Ibadah-ibadah Harus kita senangi dulu Tahu Akibatnya Tamar Tamarohnya Buahnya Contoh Solat Kita Solat Harus kita Kita paksakan dulu Kemudian kita Kalau sudah Kita paksakan Kemudian berjalan Kita istiqomahkan Akan tumbuh nanti Cintaan Dan ini semua Tidak akan terjadi Kecuali kita Memperhitungkan Kenapa kita Solat itu Apa akibatnya Kita tidak Masakan solat Satu source saja Tidak dikerjakan Akan masuk ke neraka Kemudian Maksiat juga Kita harus benci Pada kemaksiatan Itu akan memudahkan kita Untuk menjelaskan Kemaksiatan tersebut Contohnya Adalah Zina Mohon maaf Zina Buruk Buruk Benci dengan zina Benci karena Dengan zina Orang akan masuk ke neraka Dan bahkan Sebelum dihenakan Di akhir Akan dihenakan Di Di dunia Sehingga ada kebencian Muncul kebencian Di hati kita Akan mudah kita Meninggalkan kemaksiatan Tapi kalau sudah Kata beliau Malahadatul ladatil ma'asi Kobiha Tapi kalau sudah Kita ngerasa enak Ketika melaksanakan Kemaksiatan Melakukan kemaksiatan Ya Lihat diha aleha Justru nanti akan Memotivasi kita Untuk melakukannya lagi Maka kata beliau Malahadatul ladatil ma'asi Kobiha Memperhatikan Kenikmatan Kenikmatan Kemaksiatan Yang saat bermaksiat Itu kata beliau Buruk Ya Pekerjaan yang buruk Lihat siha aleha Karena itu akan Memotivasi seorang Untuk melaksanakannya Makanya kata Buya Sering menatakan bahwa Untuk meninggalkan Kemaksiatan Ya dibencikan dulu Dan merasa Nikmat Ya Kayak orang Sama ingusnya Maaf ya Sama ingusnya Sama ingusnya Kalau ingusnya sendiri Mungkin gak merasa jijik Tapi kalau ingusnya Orang lain Akan merasa jijik Atau Orang itu sadarlah Sadar Kalau dia Berada di lingkungan Yang buruk Ya Lingkungan buruk Bau Kotor Dia akan menjauh Ya tidak Tapi kalau dia ngerasa Biasa-biasa saja Ya akan betah Begitu juga dengan Kemaksiatan Kita jangan merasakan Lohir dari maksiat tersebut Mungkin ada beberapa maksiat yang Ya memang namanya maksiat Dikemas Dibungkus dengan Hal yang enak dilakukan Makanya kata beliau Lihat akibatnya Lihat akibatnya Lihat akibatnya Semua kemaksiatan Itu kembali Bahwasannya Allah melarang sesuatu Pasti karena ada mudorot Ketika dilakukan Ada bahaya Untuk dilakukan Baik bahagia Bahaya di dunia Ataupun di akhirat Orang minum komer Kenapa dilarang minum komer Ada bahagia Ada Apa? Ada bahaya Untuk akalnya Untuk tubuhnya Terlebih pada bahaya Yang lain Yang akan dirasakan juga Untuk orang sekelilingnya Memperhatikan Masyakit taat Taat itu Ketaatan Ibadah-ibadah itu Biasanya kan Ada Apa namanya Kepedihan Kesusahan Nah kita Jangan memperhatikan Hal-hal itu Jangan kita Memperhatikan Gak enaknya Ketika beribadah Susahlah Masyakohlah Itu buruk Jangan Kata beliau Karena itu Akan menghantarkan Seseorang Untuk Meninggalkan Ketaatannya itu Maka dari itu Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Bahasanya surga itu Diliputi dengan Hal-hal yang menyenangkan Sedangkan Meraka Mohon maaf Bahwa surga itu Diliputi dengan Hal-hal yang Apa namanya Anal jannata Hufat bil makari Hal-hal yang sukar Sulit Sedangkan Meraka Diliputi dengan Hal-hal yang Syahwat Hal-hal yang disukai Hal-hal yang enak Nah kata beliau Ketika beribadah Kita melakukan Ketaatan pada Allah S.W.T Jangan Jangan memikirkan Sulitnya Melaksanakan Sholat Sulitnya Meluarkan duit Untuk Sedekah Zakat Jangan Itu justru akan Memberatkan kalian Untuk Beramal Baik Kata beliau Kita menjalankan Cerita Allah S.W.T Ta'abudi Semata-mata Karena Beribadah pada Allah S.W.T Itu kembali Kita jangan Melihat Dari Zat Ibadah perbuatan Amal tersebut Tapi kita Tengok akibatnya Kemudian beliau mengatakan Mula Mula Dan dia akan mudah Untuk meninggalkan Kemaksiatan Makanya Di samping kita Ada targib Ada tarhib Jadi ada kalanya Kita harus membaca Sesuatu yang Bikin kita takut Pada Allah S.W.T Tentang Raka Tentang Surga Tujuannya adalah Kita agar Termotivasi Dengan kita Membaca Mendengar Hal-hal Yang Kaitannya Dengan Surga Kenikmatan Surga Siksan Raka Sehingga kita takut Pada Allah S.W.T Ini adalah Menumbuhkan Termotivasi kita Dengan itu Agar lebih Beramal lagi Beribadah Dan lebih Wanti-wanti lagi Dari maksiat Kemudian Mencintai Orang-orang yang baik Adalah perbuatan baik Karena Akan menghantar Seorang mudah Untuk Mengikuti Mereka Mereka Dalam Kebaikan Dan Menungkung Mereka Sedangkan Mencintai Orang-orang Yang suka Bermaksiat Adalah Perbuatan Yang Tidak Baik Dia akan Mengikuti Keburukannya Bergaul Dengan orang Yang baik Dia akan Secara otomatis Mengikuti Kebaikannya Makanya Kumpul Dengan orang Soleh Itu harus Agar kita tertular Dengan Kesolehannya Jangankan Duduk Bareng Ngobrol Dan Orang-orang Soleh Kita melihat Saja Kita akan Mendapatkan Surnya Sehingga Orang itu Merasa Dia duduk Bareng Sedangkan Kita Belum Soleh Masih Banyak Maksiat Dia akan Tersadar Berkat Melihat Orang-orang Soleh Terlebih Jika kita duduk Bareng Sama mereka Makanya perlu Hadir Majlis Majlis Ilmu Itu Siapapun Yang ada Disini Yang Mungkin Bisa Hadir Majlis Ilmu Pasti Di desa Di daerah Para pendengar Radio Ada Majlis Majlis Yang dibuka Hadir Majlis Tersebut Hadir Kumpulan Orang-orang Soleh Hindari Kumpulan Orang-orang Yang Gak Baik Yang Hanya Duduk Tanpa Ada Faedah Apalagi Sampai Melakukan Halal Yang Melanggar Syariat Jauh Itu Semua Kemudian Memusuhi Orang-orang Kafir Permusuhan Dan orang-orang Kafir Itu adalah Perbuatan Baik Dimudah Agar Menjauhi Kemudian Kemudian Permusuhan Dengan Permusuhan Dengan Orang-orang Yang Akhiar Orang-orang Baik Orang-orang Soleh Adalah Perbuatan Buruk Karena Menghantarkan Seorang Untuk Memutus Hubungan Dengan Mereka Marah Pada Allah Marah Marah Bukan Marah Pada Allah Marah Karena Allah Marah Karena Allah Marah Karena Allah Adalah Hal Yang Baik Perbuatan Baik Karena Mengantarkan Seorang Pada Ketakwaan Pada Allah Subhanahu Ada Marah Marah Karena Dirinya Sendiri Ada Marah Karena Allah Ada Marah Karena Dirinya Sendiri Marah Karena Allah Adalah Bisa Kita Gambarkan Contoh Ada Orang Yang Melanggar Perintah Allah Subhanahu Ta'ala Kita Marah Saat Itu Kita Tidak Relah Kalau Ada Orang Yang Bermaksiat Pada Allah Subhanahu Ta'ala Ini Marah Karena Allah Adalah Hal Yang Baik Dari Situ Kita Akan Belajar Kita Akan Mengetahui Seberapa Pentingnya Kita Untuk Menjaga Saudara Kita Agar Tidak Terpelosok Dari Kemaksiatan Sedangkan Marah Karena Dirinya Sendiri Karena Ada Hak Haknya Yang Gak Dipenuhi Atau Hak Haknya Yang Dijatuhkan Marah Karena Diri Sendiri Ada Perbuatan Buruk Karena Akan Menghantarkan Seorang Mudah Untuk Mengikuti Hawa Nafsunya Hawa Nafsu Sehingga Seorang Yang Marah Karena Dia Sendiri Ya Jika Dibiasakan Dia Akan Selalu Mengikuti Hawa Nafsunya Dan Ini Bahaya Sehingga Rasulullah Dalam Hadisnya Belum Mengatakan Jangan Marah Jangan Marah Sampai Tiga Kali Karena Marah Itu Dari Hawa Nafsu Jika Tidak Dialihkan Dengan Tujuannya Muta Alib Kalau Marah Karena Allah Baik Sabar Atas Ketaatan Ketaatan Laksanakan Sholat Itu kan Penuh Kesabaran Laksanakan Puasa Harus Ada Usaha Nahan Laper Sedekat Juga Senglarin Duit Kita Kerja Banting Tulang Dapat Duit Tapi Dikeluarkan Lagi Kan Berat Sabar Kita Dengan Halal Itu Karena Akan Menghantarkan Seorang Agar Selalu Mengerjakan Kebaikan Tersebut Dan Sabar Atas Kemaksiatan Tadi Sabar Atas Ketaatan Sekarang Sabar Atas Kemaksiatan Juga Baik Karena Mengatakan Seseorang Mudah Untuk Meninggalkan Kemaksiatan Tersebut Semangat Untuk Kebaikan Kebaikan Dan Keburukan Seperti Sabar Sabar Atas Keduanya Berpikir Tentang Kenikmatan Kenikmatan Dunia Itu adalah Perbuatan Buruk Diadaihi Kenapa Karena Sebab Dia selalu Berpikir Tentang Kenikmatan Kenikmatan Dunia Diadaihi Ila Al-Ikhlad Ilaiha Dia akan Betah Itu akan Selalu Bergelimang Dengan Dunia Makanya Minta Hati-hati Pandangan Kita terhadap Dunia Kalau kita Menganggap Dunia Adalah hal Yang istimewa Harta kita Kita Merasakan Kenikmatan Menggunakannya Ini hati-hati Karena itu Akan menghantarkan Membuat hati Kita Akan betah Akan selalu Ingin Bergelimang Dengan Harta Dunia Sedangkan Berfikir Tentang Kenikmatan Kenikmatan Akhirat Adalah Baik Kita Akan Lebih Fokus Tentang Ursan Kita Kepada Akhirat Insya Allah Kita Lanjut lagi Di segmen Selanjutnya Yang pada Intinya Di pertemuan Pagi hari ini Adalah Kita Harus Bisa Lebih Berhati-hati Lagi Dalam Beramal Sehingga Kita Sampai Pada Tujuan Yaitu Bagaimana Kita Bisa Taat Pada Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Sebaik-baiknya Ketaatan Dengan Niat yang Ikhlas Niat yang Tulus Dan kita Harus Tahu Apa yang Akan kita Lakukan Tujuan kita Untuk Melakukan Itu Untuk Apa Akibatnya Adalah Apa Kita Harus Tahu Sehingga Sarana-sarana Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Oleh Kita Apapun Itu Sarana Apapun Itu Yang Akan Menghantaran kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Entah Akan Menghantaran kita Kepada Ketaatan Pada Allah Subhanahu Ta'ala Atau Justru Akan Bermaksa Pada Allah Subhanahu Ta'ala Kita Harus Lebih Menseleksi Lagi Ya HP Yang Di Tangan Kita Kita Gunakan Untuk Apa Ini Adalah Sarana Jika Kau Gunakan Untuk Hal Yang Baik Akan Menjadi Baik Ibadah Jika Gunakan Untuk Hal Hal Yang Buruk Maka Menjadi Buruk Kemaksiatan Bagi Anda Yang Punyai Media Youtube Instagram Dan Gunakan Untuk Hal Hal Yang Baik Tontonan Tontonan Yang Baik Share Yang Baik Semuanya Gunakan Untuk Hal Yang Baik Sehingga Itu Semua Akan Menjadi Ibadah Amal Kita Tabungan Kita Di Akhirat Mudah Mudah Yang Sedikit Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Khususnya Untuk Kami Pribadi Mudah Mudah Kita Diberikan Keistimewakan Untuk Keistikomahan Untuk Sentiasa Belajar Lebih Lagi Memperdalam Ilmu Agama Sehingga Kita Dibekali Bekali Untuk Beribadah Dengan Ilmu Kita Dibekali Ilmu Yang Akan Mahat Kita Kepada Perbaikan Amal Amal Sehingga Kita Tidak Digolongkan Oleh Allah Menjadi Orang Orang Yang Tertipu Orang Orang Yang Tertipu Atau Orang Orang Yang Melakukan Ibadah Tanpa Dasari Dengan Ilmu Dan Itu Suatu Musibah Musibah Karena Banyak Sekali Amal Amal Lan Yang Nanti Diakhir Tidak Ditemukan Oleh Orang Tersebut Adalah Karena Bisa Saja Beramar Tanpa Ilmu Atau Dia Beramar Yang Dikotori Dengan Hal-hal Lain Seperti Penyakit Penyakit Hati Maka Perlu Kita Perdalam Lagi Pelajar Ilmu Tasawuf Dan Mudah-mudahan Kita Semua Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala Kebaikan Dimudahkan Segala Urusannya Dan Mendapatkan Ilmu Yang Fa'at Al-Fatiha Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Atas ilmu Yang telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memahaminya Dengan Baik Dan Benar Serta Dapat Mengamalkannya Amin Terima kasih Juga Untuk Anda Sahabatku Atas Kebersamaannya Dan Beberapa Radioku Yang Sudah Berilai Acara ini Ada Radioku 104,8FM Kuningan Radioku 92,4FM Majalengka Radioku 104,7FM Batam Radioku 1089AM Bogor Radioku 88,6FM Kuboria Pontianak Radioku 89,6FM Berbalingka Radioku 87,6FM Berokal Tim Radioku 106,3K CG Martabura Dan Radioku 93,6AC Besar Baik Sahabatku Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami moaf Jika ada Kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa kebaratum majlis Subhanakallah Wabihamdika Asyadu Alla ila ila Amda Astagfiruka Wa atubbilik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!